Halo, Assalamualaikum anak-anak Berjumpa lagi bersama Ustadzah Yayah Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran Baik anak-anak, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja Sekarang kita akan belajar tentang pengukuran Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya pengukuran Misalnya, untuk mengukur lebar meja adalah 50 cm Itu merupakan salah satu contoh dari pengukuran Apakah kalian tahu, apakah itu pengukuran? Jadi, mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu yang kita ukur dengan alat ukur tertentu Misalnya, jika kita ingin mengukur panjang pengsil Maka kita membandingkan panjang pengsil itu dengan mister yang kita gunakan Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui Berapakah panjang pengsil setelah dibandingkan dengan penggaris atau mister tersebut Berbicara tentang mengukur Pastinya kita membutuhkan alat ukur Jadi, alat ukur itu dibagi menjadi dua Yaitu alat ukur baku dan alat ukur tak baku Alat ukur baku yaitu alat ukur yang nilainya sama Punya besaran dan satuan Yang disepakati secara internasional Jadi, antara satu negara dengan negara yang lain Itu menyepakati adanya kesepakatan hal tersebut Jadi, sama di semua negara Misalnya adalah panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain Selanjutnya ada alat ukur tak baku Yaitu alat ukur yang nilainya tidak selalu sama Jadi, antara satu orang dengan satu orang yang lain Bisa saja hasilnya tidak sama Misalnya, panjang lebar meja Rina menggunakan jengkal tangannya adalah 5 jengkal Sedangkan panjang lebar meja menggunakan tangan bapak 10 jengkal Terjadi perbedaan hasil Itu merupakan contoh dari penggunaan alat ukur tak baku Yang pertama adalah penggaris Setelah itu ada mikrometer skrup Ada meteran pinta Jangka sorong, dan lain-lain Selain alat ukur panjang Terdapat juga alat ukur waktu Yang pertama adalah alat ukur waktu yang berbas stopwatch Ada jam dinding Ada jam pasir Ada jam digital Dan jam tangan Mungkin kalian masih asing dengan jam pasir Jadi, jam pasir itu digunakan pada zaman dahulu Sebelum teknologi semaju saat ini Selain itu juga ada alat ukur masa Misalnya, ada timbangan badan Ada timbangan meja Ada timbangan gantung Neraca, dan lain-lain Selanjutnya, yaitu alat ukur Dan ketelitiannya Yang pertama, yaitu mistar Mistar merupakan alat ukur penggur panjang Mistar mempunyai nilai skala terkecilnya Yaitu 1 mm atau 0,1 cm Sehingga ketelitiannya menjadi 0,5 mm atau 0,05 cm Selanjutnya, alat ukur panjang yang kedua Yaitu jangka sorong Jangka sorong mempunyai nilai skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm Jangka sorong ini mempunyai tingkat keakuratan Lebih baik daripada mistar Alat ukur yang selanjutnya yaitu Mikrometer skrup Mikrometer skrup ini mempunyai Nilai keakuratan lebih tinggi Daripada mistar Ataupun jangka sorong Mikrometer skrup mempunyai skala utama Dan skala nonius Skala utama pada mikrometer skrup itu Bersatuankan cm Dengan skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm Sedangkan pada skala terkecil pada skala nonius Itu 0,01 mm atau 0,01 cm Selanjutnya yaitu alat ukur Masa Bisa berpandera ca Dalam kehidupan sehari-hari Kita pasti selalu menggunakan neraca Entah itu di pasar, laboratorium, ataupun di kegiatan yang lain Neraca biasanya digunakan dalam satuhan gram, kilogram, ataupun on Alat ukur yang selanjutnya adalah pengukuran waktu Bisa berupa stopwatch, jam dinding, dan jam tangan Namun dari semua alat ukur waktu Yang mempunyai ketepatan paling baik Adalah stopwatch Karena mempunyai nilai ketelitian Sampai 0,1 second Mistar digunakan sebagai salah satu alat pengukur panjang Mistar mempunyai nilai skala terkecilnya Adalah 1 mm atau 0,1 cm Dari gambar tersebut kita dapat melihat antara 0 pada garis panjang Dan garis pendek yang ada di sebelah 0 itu berjarak 1 mm atau 0,1 cm Jadi nilai satuan terkecil pada mistar itu adalah 0,1 cm atau 1 mm Yang dapat kita lihat dari gambar berikut Setiap ilmu pengetahuan ataupun apapun itu Pasti ada ketidaksepastian Misalnya salah satunya dieksa dan pengukuran Jadi ketidakpastian pada mistar itu adalah setengah dari nilai skala terkecilnya Maka ketidakpastian pada mistar adalah setengah dikalikan 0,1 cm Atau 0,05 cm Untuk nilai ketidakpastian pada mistar Dari gambar berikut kita tahu bahwa panjang balok yang diukur itu adalah 2,55 cm Karena pada ujungnya berada diantara 25,2,5 dengan 2,6 Maka 2,55 Sedangkan skala taksiran ataupun ketidakpastiannya itu adalah 0,05 Jadi hasil pengukuran dari balok tersebut itu sebesar 2,55 plus minus 0,05 cm Jadi hasil pengukuran dari panjang balok tersebut itu antara 2,50 sampai 2,60 cm Di sini ada rahang luar dan juga rahang dalam Di mana penggunaannya rahang dalam untuk mengukur diameter luar tabung Rahang luar untuk mengukur diameter dalam tabung Kemudian ada skala utama Rahang sorong, rahang tetap, dan juga tangkai besi Untuk skalanya di sini jangka sorong 10 mm Kemudian di sini untuk penggunaannya sebagai berikut Rahang dalam digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan diameter luar tabung Bisa dilihat caranya untuk mengukur diameter luar tabung dengan cara mencapit dengan rahang dalam Kemudian untuk mengukur diameter dalam tabung bisa menggunakan rahang luar yang ada di atas Kemudian untuk tangkai besi digunakan untuk mengukur kedalaman tabung tertentu Selanjutnya di sini untuk membaca hasil dari pengukuran Ya bisa dilihat Di sini ada skala utama Angka 1, 2 Kemudian ada skala nonius 0,5, 10 Dan hasilnya adalah 12,1 Mikrometer skrup dapat digunakan untuk pengukuran Sekrup dapat digunakan untuk pengukuran dengan ketelitian hingga 0,01 mm Misalnya ketebalan kertas Bagian-bagian penting dari mikrometer skrup adalah Rahang tetap, rahang geser, skala tetap, dan skala putar Jadi ini sangat teliti dibanding dengan penggaris jantung Silinder pemutar terbagi menjadi 50 skala Setiap silinder berputar satu putaran Untuk cara membaca hasil dari pengukuran mikrometer skrup bisa dilihat Panjang benda berapa? Bisa dilihat angka sebelum garis tengah yaitu angka 2 Kemudian angka yang lurus dengan garis tengah yaitu angka 0,08 Selanjutnya adalah alat ukur masa disebut dengan neraca atau timbangan Ada beberapa macam neraca diantaranya Neraca yang sering kita jumpai di pasar atau warung ya Untuk mengukur benda dengan menggunakan beberapa anak timbangan Bisa dilihat gambarnya ya Kemudian selanjutnya adalah neraca tiga lengan Umumnya digunakan di laboratorium Benda yang diukur diletakkan pada timbangan Lalu ketiga petunjuk digeser-geser hingga tercapai kesetimbangan Kemudian cara membacanya dengan cara menjumlahkan ketiga benda tersebut Selanjutnya adalah neraca elektronik Sangat praktis karena dapat langsung menampilkan hasil pengukuran pada layar Biasanya digunakan di supermarket untuk menimbang buah ataupun sayuran Selanjutnya adalah cara untuk membaca hasil pengukuran dari neraca Kita masukkan bendanya Namun sebelum dimasukkan bendanya Pastikan neraca sudah dikalibrasi Selanjutnya Cara yang pertama adalah dengan menggeser lengan yang paling besar ya Disitu ada 0, 100, 200 Kemudian lengan kedua ada 0, 10, 20, 30 Kemudian lengan ketiga ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian ada lengan yang paling kecil 0, 1, 0, 2 Dan kita geser lengan yang kedua Di angka puluhan ya Ya kita paskan Nah ternyata pakai 90 terlalu berat Maka geser ke 80 Kemudian kita geser lengan selanjutnya Kemudian ketika kurang berat Maka ditambah dengan lengan yang paling kecil Pastikan sudah seimbang ya Baik Jika sudah seimbang Maka kita bisa membaca hasil pengukuran Dari yang terbesar dulu 100 Tambah 80 Tambah 4 Tambah sekali paling kecil 0,65 Itulah hasilnya Bulan pada pembelajaran kita Bahwa Nilai skala terkecil mister adalah 0,1 cm Nilai skala terkecil jaka sorong 0,01 cm Dan nilai skala terkecil mikromater skrup adalah 0,001 cm Mohon maaf atas segala kesalahan Jika ada ketidakpahaman bisa ditanyakan Sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton